Guna mendukung upaya pemerintah kota memerangi sampah di Banjarmasin, Pelindo 3 melalui dana CSR bagikan 25 gerobak dan 100 tong sampah di 2 kelurahan di Banjarmasin Utara dan Barat. Tong dan gerobak sampah ini diharapkan mampu bermanfaat bagi warga untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Sebanyak 25 gerobak sampah dan 100 tong sampah dibagikan Pelindo 3 Banjarmasin kepada warga di 2 kelurahan di Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat. Menurut CEO Pelindo 3 Banjarmasin, Buai Robianto, bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pihaknya terhadap kebersihan serta mendukung program Pemkot Banjarmasin, Baiman Barasi Wan Nyaman. Ya, agar jadi gini pada warga maupun yang di dalam kelurahan dan kesamatan, semua warga yang sudah menerima bantuan ini akan memanfaatkan dengan baik bantuan dari kami, khususnya untuk mendukung tadi yang seperti disampaikan Pak 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 Sosial, untuk mendukung perpindahan sampah dari sampah rumah tangga ke GPS terdekat menggunakan gerobak tadi, kemudian nonton sampah sebagai sarana sekaligus untuk memilah jenis-jenis sampah. Warga mengaku sangat terbantu dengan adanya bantuan ini Menurut warga, mereka lebih mudah mengangkut sampah yang berada di lingkungan mereka Kami di lingkungan RT32, Basiri ini terbantu dengan adanya ini Artinya warga bisa memusahkan ke situ, membuang sampah ke atas sembarangan Di samping itu juga dari Pilpindo Lundur terima kasih membantu adanya bantuan sampah di lingkungan dulu Bantuan gerobak dan tong sampah ini diharapkan agar digunakan warga sebaik mungkin Agar perpindahan sampah rumah tangga hingga pengambilan dari petugas kebersihan berjalan lancar Dari Banjarmasin, Makhiyar, Ainews melaporkan